Intro Acara Galadiner yang digelar oleh Ninos Edutainment Park ini dihadiri oleh beberapa partner dan juga pejabat Pemko Batam. Kehadiran Ninos ini menjadi destinasi wisata baru bagi kota Batam yang bertujuan untuk mengedukasi sekaligus tempat bermain bagi keluarga. Destinasi wisata ini dibangun menyerupai kota kecil yang memiliki beragam arena dan juga pengalaman lintas bidang profesi serta sangat ideal bagi anak-anak untuk belajar tentang pekerjaan dan karir. Di sini anak-anak juga diajarkan membangun keterampilan seperti kerja tim, kepercayaan dan tanggung jawab mengelola keuangan. Chief Executive Officer Ninos, Denny Deliandri mengatakan, Ninos akan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan untuk mengisi tenan dalam milih Edutainment Park. Denny menambahkan, kerjasama dengan beberapa perusahaan ini bermaksud untuk mengelola dana CSR mereka agar direalisasikan ke bidang pendidikan anak dengan konsep kekinian, sehingga dana CSR perusahaan yang ada di Batam lebih tepat sasaran untuk mendidik generasi muda sebagai generasi bangsa. Ada hadiah apa, Nino yang pertama kita? Ada persepsi orang terhadap perusahaan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata yang hadir pada saat acara tersebut sangat mengapresiasi dibukanya Ninos sebagai wisata baru yang mengedukasi anak-anak di Kota Batam. Kehadiran Ninos Edutainment Park diharapkan bisa menjadi faktor pendukung untuk mencapai target yang dibebankan kepada Kota Batam sebanyak 2,4 juta wisman di tahun 2019 oleh Kementerian Pariwisata. Tidak mungkin nantinya Ninos merupakan salah satu wahana yang wajib dikunjungi oleh wisatawan baik domestik ataupun mancanegara. Dan untuk diketahui semua bahwa Pariwisata Batam itu mempunyai satu tantangan besar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menargetkan 2,4 wisatawan mancanegara yang harus berkunjung ke Kota Batam. Dari 4 juta yang ditargetkan sekepri. Ardi juga menghimbau kepada para pengusaha turis untuk terus menghadiri destinasi wisata baru di Kota Batam untuk mendukung program pemerintah menjadikan Kota Batam sebagai kota wisata. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal yang hebat melaporkan.